hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel nah sekarang kita masih di Inggris for Nusantara grade 7 untuk SMP dan atau MTS ya nah sekarang kita sudah di section 4 listening ini listen bagian A listen to audio 1.2 Galang and Andre are introducing themselves to each other the audio has two part you can listen to part one and then part two or you can listen to both part in one go see the word box nah jadi untuk bagian satu ini adalah sebuah listening ini terbalik apakah kita bisa ya mari kita balik jadi di sini di part one ini ada dua ada dua part di listening yang akan kita baca akan kita perdengarkan jadi audionya sebenarnya ada tapi kata-katanya persis seperti ini kita baca dulu part one ada part two juga ya boleh dilanjutkan setelah ini atau boleh dibaca langsung tapi kita mulai dulu yang pertama kita lihat situasinya dimana at races di jam istirahat part one hi are you enjoying the first day of school yes well yes it is great by the way I'm Galang what's your name I'm Andre where do you live I live on Jalan Begawan how old are you I'm 13 years old oh I'm 13 years old too ya ini di jam-jam istirahat untuk bagian satu menyapa ini salah satu anak laki-laki SMP yang menyapa temannya hai apakah kamu apakah kamu senang untuk di hari pertama sekolahmu di jawab oleh temannya ya baik ya sangat menyenangkan atau luar biasa kemudian memulai percakapan by the way saya Galang siapa namamu nah kemudian di jawab ternyata ini namanya Andre where do you live dimana kamu tinggal saya tinggal di Jalan Begawan berapa usiamu ya saya 13 tahun oh 13 tahun kita sama ya usianya 13 tahun juga nah berarti ini di part satu Galang and Andre are introducing themselves to each other jadi gambar ini gambar-gambar komik komik strip ini memperkenalkan diri satu sama lain ya oke next kita lihat di part dua you know I like school but I cannot wait to go home why I want to go fishing it's my hobby that sounds fun what's your hobby Andre I like mobile gaming oh I like it too maybe we can play together sure can I come to your house yes we can play with my siblings too how many sister or brothers do you have I have one sister and one brother jadi part two nya bagian kedua conversation dialognya Galang sama Andre masih memperkenalkan diri satu sama lain tapi sudah juga mengarah ke kegemaran dan eh eh siblings atau saudara menanyakan saudara nah kita lihat dulu apakah kamu eh 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 apa tau tau kamu ya eh eh saya sangat senang sekolah tapi saya tidak sabar ingin pulang kenapa kenapa karena eh saya mau pergi memancing itu hobi saya itu kegemaran saya kemudian dibalas oh kedengarannya menyenangkan apa hobimu si Galang bertanya apa hobimu Andre Andre saya suka bermain game eh 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 bermain game di handphone oh I like it too saya juga suka nah kemudian Andre eh eh mengatakan mungkin kita bisa bermain game bersama-sama disambut sama eh eh ga galang eh eh serius atau betulkah eh eh bisakah saya datang ke rumahmu kemudian dijawab oleh Andre yes we can play with my siblings too ya bisa kamu bisa bermain dengan saudara saya juga nah penasaran berapa banyak saudara dan laki saudara perempuan dan saudaramu apakah kamu mempunyai berapa banyak saudara perempuan atau saudara laki-laki yang kamu yang kamu miliki yang kamu miliki yang dijawab sama Andre saya punya satu saudara perempuan dan satu saudara saudara laki-laki oke nah kita eh balikkan lagi ya 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 oke nah disini diminta untuk melengkapi kita lengkapi mind map about Andre ya jadi bagannya disini mari kita lengkapi sesuai dengan hasil listening yang kita dengarkan eh atau yang kalian baca di comic stripnya ya ini tentang Andre dalam tadi sudah ya jadi di lebar kerja 1.7 addressnya siapa addressannya si Andre dimana ya kira-kira ini saya sebenarnya sudah catatkan disini mari kita lihat Di sini ada sudah saya tulis Nah ini dia Name Andre, age 13 years old School SMP Merdeka, one sibling, one sister and one brother Hobby, mobile gaming, address Jalan Begawan Tapi tidak ada salahnya kita tulis Address Kita mulai dari addressnya Jalan Begawan Begawan ya, Begawan Kemudian 13 years old Atau boleh langsung 13 Kemudian one sister And one brother Kemudian hobinya Mobile gaming Mobile gaming Oke Untuk tugas lembar kerja 1.7 Sudah kita isi Mari kita melangkah ke section 5 language focus Nah kita ke section 5 Read aloud the expressions of asking and giving information about someone's identity See the word box Table 1.1 Question Jadi untuk bertanya Untuk bertanya ke seseorang Namanya Gunakan What's your name Nah Di bagaimana meresponnya dalam bahasa Inggris My name is Paula Misalnya My name is Galang Atau I am Paula Salah satunya saja Kemudian origin Asal daerah Where are you from? Kamu dari mana? I am from Sebutkan Kalau dari Makassar I am from Makassar I come from Where do you come from? Di mana kamu berasal? Ini sama saja Where do you live? Address ini di mana kamu tinggal sekarang Bukan asalnya I live on jalan Age How old are you? Berapa usiamu? I am 13 years old Nah Jadi ini cara-cara untuk meresponnya Kemudian Hobi Kegemaran What is? Bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris untuk hobi Atau bertanya tentang kegemaran What is your hobby? What do you like doing in your free time? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu suka lakukan? Di waktu-waktu senggangmu Kemudian My hobby is Boleh Atau Pakai kata I like Saya suka My hobby is jogging I like jogging Ini sama saja Tentang Menanyakan Atau merespon Tentang Hobi Siblings How many siblings do you have? How many brothers and sisters do you have? Ini sama saja Boleh kalian pakai ini Boleh juga yang ini Nah Untuk menjawabnya I have siblings I have two siblings Ini kalau kalian tidak ingin repot Mengucapkan Berapa perempuan Berapa saudara perempuan dan laki-laki Cukup langsung I have two siblings Sudah Ya selesai Boleh seperti itu Kemudian I Boleh juga I have two brothers Kalau mau lengkap I have two sisters Kemudian Kalau tidak ada keduanya Tidak ada saudaranya I am an only child Saya anak tunggal Ya Jadi Ini Cukup mewakili Untuk merespon Tentang Pertanyaan Tentang Saudara Oke Nah Sekian dulu Untuk Chapter 1 Kita sampai di halaman 22 Next We will continue then Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye